Ratusan warga kecamatan Air Joman Asahan Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa menuntut perbaikan jalan yang tidak layak, rusak, dan juga berdebu yang melumpuhkan perekonomian warga. Saat aksi warga terlibat kericuhan dengan Satpol PP ketika warga merusak masuk ke rumah dinas bupati. Sebanyak ratusan warga kecamatan Air Joman, Asahan Sumatera Utara berupaya menerobos masuk ke rumah dinas bupati Asahan untuk menemui langsung bupati. Aksi sejumlah warga tersebut mendapat perlawanan dari petugas Satpol PP, menjaga keman di lokasi tersebut hingga terjadi kericuhan dan nyaris baku hantap. Karena terdapat menjumpai bupati, warga kemudian menggerudukan terbupati Asahan dan terlibat aksi saling dorong yang ingin mencari bupati Asahan. Aksi ini memuncak karena jalan infrastruktur di kecamatan tersebut lama tak dapat perhatian hingga rusak parah dan berdebu. Warga mengeluhkan jalan rusak mengganggu aktivitas dan perekonomian warga sekitar lumpuh. Inilah masalah besarnya setelah jalan ini tidak terlisasi pembangunan itu, maka dampak yang sangat berubah yaitu adalah berdu. Baik kepada pedagang, stelingnya, baik kepada masyarakat yang mentas, baik kepada masyarakat yang menunggu di daerah setempat. Itu salah satu yang paling dampak. Insya Allah ini dalam minggu ini di Pugasmas itu akan ada dilakukan pengecekan tentang penyakit masyarakat ini. Dinas PUTR Kebupaten Asahan telah memasukkan anggaran untuk perbaikan jalan tersebut, namun masih menunggu keputusan dari pemerintah provinsi. Sementara warga terus menuntut pemerintah daerah peduli terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Asahan, warga berjanji akan terus melakukan aksi jika tuntutan mereka tak dipenuhi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Pulil Amri, AIMIS melaporkan.